Sahabat keluarga muslim Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halo Ustaz ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah mendengarkan jawaban dari Ustaz Roshid terkait memegang mushaf ketika sholat itu dibolehkan atau tidak Buat teman-teman yang ketinggalan pembahasan kita tadi jangan khawatir nanti bisa saksikan di channel Youtube Salam Televisi Di segmen yang kedua ini kita masih membahas tentang sholat sunnah teman-teman Namun sebelum membacakan detailnya saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus berprosional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustaz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Bila antum semuanya miliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penanggama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang kedua ini kita hubungi kembali Ustaz Roshid Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalamu Rahmatullahi Wabarakatuh Ustaz apakah sholat hifzi itu ada dan bagaimana pelaksanaannya? Mohon pencerahan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Salat di dalam Islam ini adalah ketentuannya sudah baku dan sudah jelas ya Jadi tidak boleh kita menambah-nambah lagi Salat yang aneh-aneh Salat yang dibuat-buat orang ya Salat hifzi atau lebih lengkapnya itu disebut dengan Salat untuk menguatkan hapalan Itu nama sholatnya Nama sholatnya sholat untuk menguatkan hapalan Para ulama mengatakan Salat yang seperti tidak ada asal-usulnya Salat menguatkan hapalan Tidak ada Jadi sehingga tidak ada Ya kita tidak temukan juga catacaranya gimana Tetapi bagaimana orang yang melakukannya Dia sholatnya Niatnya untuk Supaya hapalannya kuat Ini tidak ada ini perbuatan bid'a Sesuatu yang tidak pernah belajarkan oleh Nabi SAW Ada beberapa sholat yang memang Seperti umpamah sholat duha ada Waktunya duha Sholat tahayatul majid ada Sholat sunnah wudhu ada Sholat taubat ada Kemudian sholat istiqoroh ada Itu memang ada Redaksinya ada Sholat witir ada Sholat tarawih ada Sholat tahajud ada Sholat qobliyah ada Qobliyah zuhur Qobliyah maghrib Qobliyah asar Segala macamnya Itu ada Atau sholat jenazah ada Yang seperti ini ada Karena dihukum dengan dalil Ada pun sholat Taqwiyatul hifzi Itu tidak ada Tetapi kalau dia mengatakan Sholat sunnah mutlak aja Dirubah Dia sholat sunnah mutlak Lalu yang dilakukan di waktu-waktu Yang tidak terlarang tentunya Lalu dia mohon kepada Allah Agar dia hapalannya dikuatkan Agar ingatannya dikuatkan Ini gak ada masalah Ada pun pemberian nama Dengan nama sholat Penguatan hapalan Maka gak ada Maka lebih baik adalah sholat malam aja Sholat apalagi di sepertiga malam akhir Sholat dua rakaat Ya Atau sholat empat rakaat Dia ambil witirnya Lalu berdoa kepada Allah Karena Allah lagi turun ke langit dunia Di sepertiga malam akhir Kata Allah SWT Hadakah orang berdoa Aku akan kabulkan Orang minta ampun Aku akan ampuni Ada orang yang Apa namanya ini Meminta aku akan berikan Ini keutamaan Jadi Ada pun penghususan dengan nama sholat Takwilatullah hibz Tidak ada Tetapi kalau dia sholat Sholat-sholat sunnah Apalagi sholat Qiyamul Lail Seperti malam akhir Setelah itu dia mohon kepada Allah Agar hapalan yang dikuatin Agar ingatannya dikuatin Agar dia Lancar dalam menghapal Itu gak ada masalah Tapi penghususan Dan pembuatan Sholat Dengan dibuat-buat Sepertinya Tidak ada usulnya Dan itu bisa jatuh Kepada perbuatan Iya syakran jazakullah khairan Ustaz Rashid Atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Nah perlu kita ketahui nih ya Teman-teman Bahwa semua sholat Baik itu sholat wajib Dan sholat sunnah Itu semua sudah ada ketentuannya Dan itu memang Sudah disampaikan oleh Rasulullah S.A.W Dan terkait sholat hibzi Sholat hibzi itu Sholat untuk menguatkan hafalan Teman-teman Itu Belum ada ya Bukan belum ada sih Tidak ada Karena kalau belum ada Nantinya bakal ada gitu ya Tidak ada disampaikan oleh Rasulullah S.A.W Dan Ini termasuk dari Rangkaian ibadah Yang kita ada-adain gitu ya Jadi Ini Sebaiknya tidak dilakukan Karena tidak ada tentunannya Dan kalaupun dilakukan Maka amalannya juga tertolak Teman-teman Iya-sia juga kita ngerjainnya Jadi Lebih baik kita itu Sholat sunnah yang memang Sudah kita Ini ya Yang sudah kita Yang sudah diajarkan Atau sudah disampaikan oleh Rasulullah S.A.W Ada namanya Salat sunnah hajat teman-teman Ya Ada kita Salat sunnah Tahajud teman-teman Agar kita juga Kalau kita memang Yang ingin Untuk dikuatkan hafalan Mungkin kita bisa berdoa Seperti itu ya Di antara Salat sunnah yang memang Dianjurkan untuk Perbanyak doa Teman-teman Ya Wallah alam teman-teman Semoga Terserahkan Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Hal Ustad Ustad Tanda tangan talak Di atas kertas Apakah sudah Jatuh Dan sah talaknya Mohon pencerahannya Ustad Terima kasih